hai oke jumpa lagi bersama channel Mr. Alfibanda kali ini saya ingin berbagi ke kawan-kawan semua bagaimana kita membuat split record atau split screen dari handphone kita atau mengaktifkan dua aplikasi bersamaan misalnya kawan-kawan sedang menonton YouTube kemudian juga sambil bermain Facebook atau aplikasi lainnya artinya dua aplikasi aktif bersamaan layar kita ya untuk ketahuan kawan-kawan sekalian saat ini beberapa handphone yang keluaran terbaru itu sudah langsung ada fasilitas split screennya ya contohnya ini yang saya pakai ini Oppo ya ya ini handphone merek Oppo dan beberapa handphone juga sama hampir mirip dengan pengaturan yang ada di Oppo ada dua cara bagaimana kita membuat split screen dari handphone yang pertama yaitu kita memanfaatkan fitur atau fasilitas yang sudah tersedia yang kedua kalau misalnya kawan-kawan handphone kawan-kawan tidak ada fasilitas defaultnya atau pengaturan dari handphone untuk bisa split screen kawan-kawan bisa memanfaatkan aplikasi tambahan ya oke ya yang pertama kita coba dulu trik yang pertama ya kawan-kawan bisa menekan lama tombol overview yang ini bisa dilihat tetikan lama ya oke ini nanti secara otomatis akan ada aplikasi yang terbuka dan kita diminta untuk mengaktifkan aplikasi keduanya di sini tidak bisa terbuka kenapa karena belum ada aplikasi yang saya aktifkan ya ya saya buka dulu dua aplikasi misalnya saya ingin Facebook gini sama YouTube ya saya ingin Facebook sambil menonton video di YouTube di layar saya Oke saya buka salah satunya di sini saya buka Facebook dulu ya oke seperti ini Facebooknya setelah itu pastikan bahwa aplikasi YouTube nya sudah terbuka seperti ini ya oke kemudian tekan lama tombol overview ya nanti tampil seperti ini ini Facebook di atas sudah aktif sekarang kita akan mengaktifkan tombol keduanya kembali kita tekan sekali aja tombol overview dan kita pilih YouTube nah seperti ini kawan-kawan saya bisa sambil Facebook dan juga sambil menonton video di YouTube nah contoh saya putar satu video seperti ini ya oke kemudian sambil saya apa ya sambil ini ya sambil Facebook ya jadi bisa membalas comment kemudian seperti aktif Facebook full screen lainnya ya sambil kita menonton YouTube 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 ya kan seperti ini ya Oke itu cara pertama ya jika kita ingin keluar kita langsung aja klik tombol menu sambil menarik layar aktif Facebook pertama ke atas ya seperti itu Oke itu cara cara pertama bagi kawan-kawan yang handphonenya support ada fasilitas defaultnya split screen cara kedua jika kawan-kawan memang tidak ada fasilitas ketika kita mendekan lama tombol overview tidak ada pilihan untuk split screen kawan-kawan bisa menginstal satu aplikasi gratis di playstore ya namanya split screen ini ya di silahkan di cari di playstore dan di install setelah di install nanti kawan-kawan harus aktif ini ya setelah itu kita buka pengaturan aksesibilitasnya ya seperti biasa ketika di install aplikasi baru kadang handphone kita kita harus diberi izin dulu kita turun di paling bawah disini ada split screen klik atau pilih kemudian disini kawan-kawan aktifkan ya oke ya setelah itu kawan-kawan bisa mengatur pengaturan di tombol pemicu kita ingin supaya split screen nya aktif kita tekan tombol apa kawan-kawan pilih ya disini saya pakai tombol overview atau tombol menu ya tombol yang ini ya nah jika kawan-kawan ingin tombol beranda silahkan aktifkan beranda atau salah satu aja oke ya disini saya ingin aktifkan tombol overview ya setelah itu kita kembali seperti tadi lagi kawan-kawan harus aktifkan dua aplikasi yang akan di split screen kan ya saya buka YouTube ya oke 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 jika sudah ya sekali lagi kita pastikan dua aplikasi yang akan kita gunakan ini sudah aktif ya Nah tadi kawan-kawan saya menggunakan tombol cepat overview nah disini kita tinggal tekan lama aja overview Nah kenapa anda bisa karena kita belum buka salah satu aplikasi aplikasi nah saya buka dulu YouTube ya saya buka dulu satu video yang nanti akan kita nonton misalnya ya ya oke setelah itu kita tekan lama seperti tadi nah ini YouTube di atas sudah aktif ya lalu tekan lagi tombol overview dan cari aplikasi kedua yang mau kita buka nah disini WhatsApp misalnya oke nah ini udah aktif kawan-kawan kita bisa kita sambil membalas pesan orang di WhatsApp dan sambil menonton YouTube ya misalnya seperti ini saya ingin membalas oke ya ya seperti itu mudah dan praktis silahkan dipraktikan demikian tutorial ini semoga terbantu terima kasih jangan lupa like comment subscribe dan share video ini sehingga saya terus terbantu untuk mengembangkan channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi banyak orang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih